Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pasangan celebrity Farid Kamil dan Diana Daniel mengesahkan mereka berdua bakal kembali rujuk semula sebagai suami istri selepas sebulan bercerai. Ia sekaligus menjab spikulasi tular sejak semalam apabila mereka dilihat kembali mesra dan dilihat seperti sedang dilamun cinta dalam sesi podcast Budi Channel yang dimuat naik semalam di laman YouTube. Memetik laporan harian Metro artis jadita Diana Daniel Denny Beson menyatakan, dia dan Farid akan ke wakaman syariah dengan secepat mungkin bagi menyelesaikan urusan rujuk semula. Kami akan ke mahkamah secepat mungkin, tetapi semua itu perlu dilakukan mengikut proses dan tidaklah tergesa-gesa kerana masih lagi dalam tempoh edar. Kami juga masih ada masa, bukan saya tidak mahu umum rujuk, tapi perkara ini membabitkan proses mahkamah, katanya lagi. Tanpa Diana, mereka berdua kini masih dalam fasa untuk memperbaiki diri, serta mencari jalan terbaik untuk rumah tangga pada masa akan datang demi anak-anak. Diana bagaimanapun enggan mengulas lebih lanjut mengenai perkara tersebut kerana ia adalah privasi di antara mereka berdua. Kami juga tidak pernah berhenti berdua untuk hubungan ini, kami juga tidak mahu ingin pengakhirannya kerana semua sudah ketentuan Allah. Sekarang ini kami masih dalam fasa mencari jalan terbaik untuk masa depan, kami mahu membina kembali yang pernah ada sebelum ini. Tetapi, saya tidak mahu terlalu bercakap mengenai perkara ini kerana perlu ada privasi dalam hubungan kami, katanya lagi. Ditemui di karnival Megasuria di Padang Timur, Matris Bandaraya Putaling Jaya, Farid juga dilihat sempat menghadiakan kucupan hangat pada pipi Diana Daniel sebagai tanda hubungan mereka telah pulih. Sekadar info, pasangan ini mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012, namun sahabat bercerai talak satu di Mahkamah Rindah Syariah Putaling Subang Bestari, Selangor pada 10 Ogos lalu. Pasangan ini dikarunyakan oleh orang cahaya mata, yaitu Muhammad dan juga Nur Aurora. Itu sejenis hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!